Intro Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Dedy Ropani Channel Untuk kali ini Saya akan membahas tentang Penyakit demah Sarap Dengan kita atasi Dengan bijak refleksi Yang mudah-mudahan Yang mudah-mudahan Ada perubahan signifikan Tapi sebelumnya Kita akan Membahas tentang Apa itu lemah sarap Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lemah sarap itu adalah Orang Yang mudah terkejut Gampang terkejut Terus dalam arti lain Lemah sarap itu adalah Agak gila Atau Agak kurang Apa namanya Pikirannya Kurang Atau Semacam Gangguan Pikiran Gitu Jadi Dalam hal ini Banyak sih Definisi Atau Pengertian dari Lemah sarap Bisa karena Penyakit juga Seperti halnya Penyakit Epilepsi Atau Setruk juga Termasuk Gangguan Lemah sarap Oke Dalam hal ini Saya akan Membahas tentang Satu aja Yaitu Lemah sarap Yaitu Karena Mudah terkejut Atau Apa namanya Seperti Orang yang Benar-benar Ketakutan Oke Kita akan Lanjut Dimanakah Titik-titiknya Yang harus kita Pijat Yang berhubungan Dengan Lemah sarap Karena Mudah terkejut Oke Lanjut Check it out Yang pertama Kita pijat Yaitu Di daerah Refleksi Ginjal Ya Disini Letaknya Di telapak Kaki Ini Di titik Refleksi Ginjal Terus Di saluran Kencing Selanjutnya Di kandung Kencing Terus Di daerah Kelenjar Faratiroid Kepala Titik Refleksi Kepala Yang Sini Ini Adalah Titik-titik Refleksi Kepala Dan Juga Jangan lupa Di titik Ini Yaitu Di Kelenjar Tiroid Masing-masing Pemijatan Antara Satu Menit Sampai Lima Menit Yang Harus Continue Sekitar Tiga Hari Bertrut Satu Kali Dua Kali Atau Tujuh Hari Bertrut Atau Bisa Dua Kali Sehari Atau Tiga Kali Sehari Juga Gap Apa Asal Continue Sampai Satu Bulan Atau Dua Bulan Yang Mudah Sebelum Waktu Waktu Itu Atau Secepatnya Dapat Ada Perubahan Signifikan Amin Ya Mungkin Cukup Sekian Informasi Dari D.D. Rupani Channel Tentang Refleksi Lemah Sarap Untuk Mengatasi Lemah Sarap Yang Salah Satunya Yang Saya Bahas Yang Tadi Yaitu Tentang Mudah Terkejut Yaitu Yang Tadi Titik-titik Sarap Titik-titik Refleksinya Yang Harus Kita Pijat Oke Semoga Bermanfaat Bila Ada Banyak Kekurangan Dan Kurang Sepurna Dari Segi Penyampaian Ini Sebagai Saran Untuk Berbagi Kepada Agan Akunku Semuanya Menemukan Bermanfaat D.D. Rupani Channel Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selalu Oke Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton